Kisah mitos kaki seribu yang konon bisa membuat orang susah tidur Masyarakat Indonesia banyak sekali beredar mitos yang diwariskan turun menurun Mitos yang diwariskan pun beragam Biasa ditandai dari pertanda salah satunya yakni kaki seribu yang merupakan hewan kecil yang terlihat menyeramkan dan sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat Kehadiran makhluk yang satu ini kerap membuat orang yang melihatnya merindin Selain karena bentuknya yang mengerikan, hewan ini juga kerap dihubungkan dengan segala sesuatu yang berbau mistik Mitos yang beredar di masyarakat Indonesia mengenai hewan yang satu ini memang cukup beragam Meskipun pada kenyataannya hewan ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah Namun sebagian besar masyarakat sering mengaitkan keberadaan hewan yang satu ini dengan pertanda buruk Ada pun beberapa mitos yang beredar di masyarakat, yaitu Yang pertama Kehadiran ilmu hitam Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap dunia mistis memang cukup kental Banyaknya kejahatan yang melibatkan praktek ilmu hitam memang sering kita temukan Itu melalui media televisi maupun yang kita dengar dari mulut ke mulut Sebagian masyarakat kerap mengaitkan kehadiran kaki seribu di rumah Hal tersebut tentu membuat ketakutan masyarakat terhadap hewan yang satu ini semakin besar Meskipun hal itu belum tentu kebenarannya Namun sebagian masyarakat masih mempercayai kepercayaan tersebut Yang kedua Pertanda datangnya bencana Selain sebagai tanda kehadiran ilmu hitam Kehadiran kaki seribu di rumah juga sering diartikan Sebagai pertanda akan adanya bencana alam yang besar Seperti banjir Seperti apa yang kita ketahui bahwa perilaku hewan yang berada Dari biasanya memang bisa menjadi pertanda sebuah bencana Kita tentu pernah mendengar cerita hewan-hewan yang turun dari gunung ke pemukiman warga Untuk menyelamatkan diri sebelum bencana alam letusan gunung merapi atau kebakaran hutan Beberapa hewan yang memang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap fenomena alam Yang akan terjadi di habitatnya Kehadiran kaki seribu pun sering dianggap sebagai pertanda akan datangnya bencana alam Seperti banjir Meskipun sebenarnya ada beberapa faktor yang mungkin melatar belakang kehadiran kaki seribu atau hewan-hewan lain di rumah Seperti rusaknya habitat tempat tinggalnya atau suasana rumah yang lembab Menjadi tempat ideal bagi mereka untuk bersarang Hal tersebut memang perlu diteliti lebih jauh sehingga Bila itu memang benar masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan Dan yang ketiga Gigitan kaki seribu yang berbahaya Ada pula mitos di masyarakat yang menyebutkan bahwa Gigitan kaki seribu tak akan lepas selamanya Bila tidak terjadi petir atau gledek Hal tersebut tentu saja sangat aneh dan terlalu berlebihan Mengingat kaki seribu sendiri merupakan hewan yang tidak memiliki racun mematikan Hewan ini juga tidak menggigit bahkan menyengat Walaupun seperti apa yang kita tahu ia memiliki senyawa racun dalam tubuhnya Yang digunakan untuk mekanisme pertahanan Kaki seribu sendiri memang kerap dianggap berbahaya Karena bisa menjadi hama pengganggu bagi perkebunan Warga bilap populasinya tak berkendali Terlepas benar tidaknya mitos tersebut Hanya andalah sendiri yang bisa menilai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!